Pemisah Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Aceh melaksanakan perkadaran Darul Arkom se-provinsi Aceh dan perkadaran berlangsung di lantai satu Masjid Akwa Muhammadiyah Jalan Ahmad dalam nomor 7 Bandai Aceh tersebut mengusung tema revitalisasi dan penguatan ideologi kader dalam memajukan gerakan dakwah Islam yang berkemajuan. Pekadaran Darul Arkom yang diselenggarakan PW Muhammadiyah Aceh dilaksanakan selama tujuh hari sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan kader yang tangguh dalam menjawab kebutuhan jaman. Proses kaderisasi di Aceh dirasakan mengalami kemandekan. Untuk itu dilakukanlah pengkaderan yang melibatkan banyak unsur, khususnya Angkatan Muda. Selain kegiatan pengkaderan Darul Arkom juga berlangsung kegiatan pelatihan instruktur tingkat wilayah. Wakil Ketua PWM Aceh, Al Malik Musa, mengatakan kegiatan Darul Arkom ini melibatkan unsur pimpinan daerah Muhammadiyah, PDM, dan Ortom, Majelis, dan Lembaga Tingkat Wilayah. Jelas Malik Musa, dengan tema penguatan ideologi, maka kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pencerahan bagi para seluruh peserta. Sekaligus sebagai usaha untuk mencetak kader yang memiliki pemahaman terhadap persyarikatan. Baik, terima kasih tadi pemerintah dari pengkaderan Darul Arkomadiyah, ada dari Kanwil Kemenak, dari Kapolda Aceh, dan dari Makam Asyariah. Kemarin dari Gubernur dan dari Kajati Aceh. Saya pikir materi ini sangat penting untuk dikondisi di Aceh, karena mereka mengangkat masalah modernisasi keberagaman Islam, dan juga bagaimana memahaman dia berperang ke depan, supaya secara Islam di Aceh harus jalan. Jangan seperti ini, sekarang ini gantung, tidak jelas, bagaimana pelaksanaan di lapangan, dan juga tumpang didi dengan aturan-aturan yang ada di Aceh, dan juga secara nasional. Pekadaran Darul Arkom yang diikuti 80 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Aceh itu dibuka oleh Ketua PWM Aceh, Muharrir Asyari. Kepada seluruh kader persyarikatan, Muharrir mengingatkan bahwa perjuangan dalam membela agama Allah membutuhkan kesabaran. Yakinlah Allah memberikan kemenangan bagi mereka yang berjuang dengan kesabaran. Dalam filmnya dia bersabar, sampai berapa namanya musolahnya juga dibakar ya, waktu itu sabar, sabar, dicaci sabar. Jika tak ada kesabaran, sampai kapan kesabaran? Kasbir hatta yang dia akan diyakin, bersabarlah kapus sampai titik dalam penghabisan. Jadi tidak ada batas kesabaran. Untuk ini anak-anak kami bersabarlah, Insya Allah, intang suruh Allah, yang disuruh Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong. Sekali lagi, selamat untuk mengikuti kategorisasi dan mudah-mudahan ini menjadi padarus di dalam bulan pemapa dan mudah-mudahan memberikan makna dan manfaat dalam kehidupan kita dan kehidupan kemuluhan lagi yang masa depan. Dengan pengkaderan Darul Arkom, diharapkan akan lahir kader-kader yang memiliki pemahaman ideologi yang kuat dan tangguh. PWM Aceh akan terus mendorong anggotanya untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan sehingga tercipta kader-kader yang memiliki integritas dan berkualitas. Seiful Hadi, Agus Naidi Budaya, memberitakan dari Aceh.